Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sallala sidenah Muhammad wa alali sidenah Muhammad. Berjumpa kembali sobat youtube yang dimulaikan oleh Allah. Kali ini kita membahas mengenai satu rokaat sama dengan seratus ribu rokaat. Yakni sholat di Masjidil Haram, Makkah Al-Muqarramah. Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru hijriyah. Satu Muharram 1442. Semoga kedepannya kita semua semakin lebih baik. Semakin diridhoil Allah. Semakin diberi karunianya, kesehatan, rejeki yang berlimpah. Dan semakin jaya insyaallah. Sobat youtube yang dimulakan oleh Allah. Oh, amalan itu ibarat main game. Ini saya ibaratkan main game. Ada poin-poin ganda. Ada jackpotnya. Ada poin-poin khusus yang nilainya berlipat-lipat. Apa misalnya? Misalnya sedekah. Sedekah itu 1 di ganjar 7 dikalikan 10. Ibadah di bulan Ramadan. Begitu juga. Yang sunnah di ganjar wajib. Yang wajib dilipat-gandakan hingga tak tertinggal. Kata Nabi, jika engkau tahu apa yang terkandung di dalam Ramadan. Maka engkau akan meminta seluruh bulan itu bulan Ramadan. Karena apa? Karena di bulan Ramadan itu semuanya menjadi berlipat ganda nilainya. Ada juga waktu-waktu yang selain tempat, ada waktu-waktu yang berlipat ganda. Misalnya waktu subuh, waktu hari Jumat. Itu amalan-amalan akan dilipat-gandakan. Nah, kali ini kita membahas mengenai ibadah sholat di Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram itu satu rokaatnya diganjar seperti 100 ribu rokaat di masjid lain. Masya Allah. Dalilnya adalah sabda Rasulullah Muhammad SAW. Artinya kurang lebih demikian. Kata Nabi, sholat di masjidku, maksudnya masjid Nabawi, lebih utama daripada sholat seribu kali di masjid lain. Kecuali di Masjidil Haram. Sesungguhnya sholat di Masjidil Haram, lebih utama daripada sholat seratus ribu kali di masjid lain. Masya Allah. Satu rokaat yang dilakukan di Masjid Nabawi, Madinah Al-Munawwaroh, itu sama seperti seribu rokaat kalau kita sholat di sini, di negeri kita. Sementara sholat di Masjidil Haram, Mekah Al-Mukaroma, satu rokaatnya seperti seratus ribu kali sholat di sini, di Indonesia. Tidak seorang pun yang mampu melaksanakan sholat sebanyak seratus ribu rokaat, kecuali dia lakukan selama lima puluh lima tahun, lebih enam bulan, lebih sepuluh hari. Orang yang sholat di Masjid Nabawi, maka ia seperti sholat enam bulan, lebih dua puluh hari. Jadi ini ada waktu-waktu khusus, ada tempat-tempat khusus juga, di mana orang mengejar amalan yang ganjarannya berlipat ganda. Semua jama' haji, jama' umroh diberitahu oleh mutawifnya, pemimpin bahwa sholat di Masjidil Haram dilipat gandakan seratus ribu rokaat, dan sholat di Masjid Nabawi seribu rokaat. Ini amalan yang sangat luar biasa, ganjaran yang sangat luar biasa bagi umat Islam yang bisa sholat di Tanah Suci. Saya doakan semoga antum sekalian bisa sampai melaksanakan sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, entah itu melaksanakan rukun Islam yang kelima yaitu haji, ataupun melaksanakan umroh. InsyaAllah sampai di sana, InsyaAllah sholat di sana, dan diganjar dengan ganjaran yang sangat-sangat-sangat luar biasa. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.